Halo sahabat gamer, saya Reto Lukman. Untuk pertama kalinya akan unboxing kaset atau cartridge Game Boy Advance alias GBA. Sebenarnya saya tidak perlu membeli cartridge GBA lagi, karena sekarang ini saya bisa main game-game GBA di perangkat apapun yang saya punya. Saya bisa main di HP lewat emulator My Boy, saya bisa main di komputer lewat emulator Visual Boy Advance, di Nintendo DS lewat GBA Runner 2, di Nintendo 3DS lewat CIA Injector atau Twilight Menu, dan juga di GBA Plon, Vcom Portable. Well, saya membeli cartridge ini bukan sekedar buat main game sih, tetapi lebih untuk ngetes slot GBA di Nintendo DS saya apakah berfungsi atau tidak. Karena selama memiliki Nintendo DS, bahkan saya sampai punya 2, saya belum pernah menjajar slot GBA sekalipun. Belum pernah tahu apakah slot GBA di Nintendo DS saya ini masih bisa berfungsi atau tidak. Di satu sisi, karena cartridge punya fungsi untuk bermain game, saya juga mesti mencari game yang menarik buat saya, khususnya yang punya replay value tinggi. Dan setelah beberapa kali searching di marketplace, saya memutuskan untuk membeli cartridge ini. Game apakah ini? Langsung saja kita unboxing. Kartrize ini saya beli dari LH Watch Store, diterusnya mainan di sini ya. Harganya Rp. 95.000, ini adalah cartridge repro, bukan original. Jadi kemasannya sederhana ya kemasannya. Kotak begini, rapi. Sekarang kita unboxing. Ternyata di sini diselotif begini ya, tanpa ada kardus penutupnya. Kita keluarkan, dan ini dia. Kecil ya, karena memang ini lulus ya. Cuma cartridge-nya saja, tanpa ada box. Sekarang kita buka ya, dibungkus bubble wrap begini. Oke, sangat rapi. Sangat aman. Kita buka. Taraaa! Saya belum pernah megang cartridge GBA ya. Jadi ini pertama kalinya saya melihat cartridge GBA secara langsung, secara lebih dekat. Jadi disimpan dalam semacam case gitu ya. Ini dia game-nya. Metal Slug Advance. Oke, kita keluarkan. Wess, kenal-kenal kecil sekali ya. Imut gitu kan. Oke, ini saya beli Rp. 95.000 dari Elawast Store. Ini adalah cartridge repro, bukan original ya. Cari original sudah susah. Dan kalau pun ada yang original, baterai untuk file save-nya mungkin sudah habis. Jadi saya putuskan untuk membeli yang repro saja. Karena yang repro ini katanya sudah ada chip-nya. Jadi file save-nya aman, tidak bermasalah. Ya, seperti inilah kira-kira penampakan cartridge GBA repro. Sepertinya kurang padat ya. Saya melihat disini ada celah begitu. Sepertinya gampang dibuka ini. Ini ada stiker Metal Slug Advance. Jadi ini adalah game Metal Slug. Disini ada laki-laki dan perempuan. Ini adalah karakter utama dalam game Metal Slug Advance. Yang bisa kita pilih. Saya lupa namanya siapa ya. Yang cewek namanya Tira gitu. Kalau yang cowok ini namanya siapa ya. Nanti kita lihat ya. Oke, sekarang saatnya kita untuk mencari tahu apakah game ini berfungsi. Sekaligus, apakah slot GBA di Nintendo DS saya juga berfungsi. Kita mulai dari Nintendo DS pertama saya. Nintendo DS Lite. Oke, kita buka. Jadi, Nintendo DS Lite ini ada penutupnya ya. Penutup slot GBA-nya ya. Oke. Nah, kita buka. Kita masukkan. Gimana cara masukinnya nih? Belum pernah soalnya. Gini ya. Benar gini ya. Oh, begini. Oh, begini. Oke, kita masukkan ya. Oh, ternyata mentok disini ya. Mentok ternyata nggak bisa masuk. Oke, mentok ya. Kita coba. Sekarang kita nyalakan Nintendo DS-nya. Kita nyalakan. Weh, bisa. Berfungsi dengan sangat baik nih. Langsung ke detect. Wah, keren. Ternyata slot GBA Nintendo DS saya masih berfungsi. Metal Slug Advance. First Start. Oke. Kita pencet Start. Oke. Kita coba. Yang normal. Oh, namanya Walter. Walter dan Taira. Mantep. Oke, was. Ini karena tombol GBA itu hanya ada dua. Tombol A, B. Jadi. Ketika kita memainkannya di Nintendo DS. Kita hanya menekan tombol A, B aja ya. Tombol Y dan X ini. Nggak berfungsi ya. Tapi tombol R dan R masih berfungsi. Karena ada juga di Game Boy. Sekarang kita coba di Nintendo DS Fatsa ya. Kita masukkan ya. Sudah mentok atau bisa masuk lagi? Oh, bisa masuk lagi ternyata. Jadi inilah bedanya slot GBA di Nintendo DS Fatsa dan juga Nintendo DS Lite ya. Kalau di Nintendo DS Lite kan tadi kita lihat mencuat sedikit ya. Nggak full. Kalau di Nintendo DS Fatsa itu full ya. Masuk semua ya. Jadi lebih nyaman lah. Oke, sekarang kita nyalakan. Apakah bisa berfungsi? Oke, kita pencet pilihan opsi GBA ini ya. Oh, ternyata ter-detect juga ya. Sama seperti Nintendo DS Lite tadi. Game-nya ter-detect. Oke, kita mainkan lagi. Kita jadi cewek. Oke, kita jadi cewek. Selain karena saya penggemar Metal Slug juga karena game ini sangat seru dan sangat menantang. Terbilang sulit juga. Seperti namanya Metal Slug Advance ini adalah versi portable dari game Metal Slug. Versi GBA lagi tepatnya. Permainannya. Permainannya benar-benar seru. Benar-benar menantang. Persis seperti versi konsol rumahannya. Versi arcade-nya ya. Bedanya disini karakter kita tidak ada hitungan nyawa. Tetapi dihitung dengan health bar ya. Seperti yang ada di pojok kiri atas layar ini. Ada live, live bar-nya. Jadi semacam darah begitu. Tidak langsung mati kalau kena tembakan musuh. Sekarang kita coba fitur save-nya ya. Apakah benar berfungsi. Kita save ya. Yes. Oke game data save. Tadi saya sempat main sampai misi pertama selesai ya. Sekarang kita coba apakah fitur save-nya berfungsi. Coba di Nintendo DS Lite. Kembali lagi. Oke ternyata fitur save-nya berfungsi ya. Ternyata berfungsi di mission 2. Demikianlah video unboxing dari cartridge GBA Repro kali ini. Untuk ngetes slot GBA yang ada di Nintendo DS saya. Dan ternyata slot GBA di Nintendo DS saya masih berfungsi. Dan gamenya juga berfungsi dengan sangat baik. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe ya. Saya Rato Lukman. Mau main game Metal Slug Advance dulu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan Salam Gamer Sampai jumpa lagi di video berikutnya. 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 Terima kasih.